Halo sahabat Pak Cita Tanaman Kembali lagi bersama saya Hari ini saya akan membahas tentang bunga yolanda Jadi ini adalah bunga yolanda atau yang biasa disebut buttercup atau bunga pukul 8 Kenapa biasa disebut bunga pukul 8 karena tanaman ini biasanya bunganya mekar pada jam 8 dan kuncup kembali pada sekitar jam 11 siang Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya merimbunkan bunga yolanda ini dan melakukan perbanyakan atau pencacahan pada bunga yolanda ini Jadi sebenarnya untuk menghidupkan bunga yolanda ini sangat mudah teman-teman dan bunga yolanda ini sangat menyukai sinar matahari jadi usahakan pada saat penanaman bunga yolanda ini teman-teman menaruhnya di tempat yang cukup terkena sinar matahari 6 atau 8 jam dan memerlukan penyiraman yang tidak terlalu banyak tanaman ini memiliki beberapa jenis bunga ada yang kuning dan yang putih jadi kebetulan saya memiliki bunga yang putih jadi bunga yolanda ini memiliki bunga yang sangat indah teman-teman jadi bunganya seperti ini ini adalah bunga yolanda yang saya videokan di pagi hari tadi pertama kita membutuhkan gunting teman-teman kemudian air gelas plastik untuk media untuk portnya nanti kemudian kita membutuhkan anti jamun sendok dan media di sini saya menggunakan media tanah jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin memperbanyak bunga yolanda nya menggunakan tanah kenapa saya menggunakan tanah karena tanah ini lebih cepat untuk merangsang akar jadi di media yang saya gunakan di bunga ini saya menggunakan tanah yang sudah dikampur dengan sekatah yang sudah di fermentasi tapi untuk setek saya menggunakan tanah saja karena jika setek jadi tanaman itu tidak memiliki akar jadi dia tidak memerlukan media yang poros media yang subur karena tidak memiliki akar jadi kita hanya memerlukan tanah untuk menjepit nanti batang setekan itu agar terangsang, agar cepat mengeluarkan akar jadi pada saat kita akan melakukan setek pada tanaman bunga yolanda atau pukul 8 ini kita juga secara tidak langsung melakukan pruning jadi pruning ini berfungsi untuk melebatkan atau merimbunkan tanaman ini jadi kita akan memotong semua tangkai yang ada karena kita akan sekali jalan jadi kita akan memperbanyak dan mempruning agar lebih lebat lagi dari yang sebelumnya kita akan memilih cabang yang memiliki tunas baru jadi teman-teman bisa melihat ini ada tunas, ini saya kodek dulu jadi ini adalah tunas yang masih kecil dia tidak akan tumbuh dengan cepat karena nutrisi yang masuk dari perakaran akan masuk ke atas ke ujung sini dan bunga jadi untuk mempercepat pertumbuhan tunas ini kita akan memotong di sini jadi nanti tunas ini akan lebih cepat tumbuh dan otomatis tanaman ini akan menjadi lebih rimbun kita akan memangkas semuanya jadi saya sarankan teman-teman jangan kasihan terhadap tanaman bunga Yolanda ini karena pada saat kita melakukan pemangkasan kita juga membantu untuk merimbunkan dan menyuburkan tanaman ini nanti tanaman ini akan mengeluarkan bunga yang lebih banyak dan lebih bagus tanaman bunga Yolanda ini sangat menyukai sinar matahari jadi untuk penempatan tanaman ini saya sarankan di tempat yang terbuka yang mendapatkan sinar matahari penuh dan untuk penyiraman teman-teman bisa menyiramnya sesekali karena tanaman ini tidak terlalu menyukai air jangan kasihan melihat tanaman bunga ini gundul teman-teman karena ini hanya gundulnya sebentar saja nanti dia akan tumbuh lebih bagus lebih subur ini dia jika teman-teman melihat di daun seperti ini jadi ini sudah sakit teman-teman jadi kita potek saja itu tidak masalah tanaman Yolanda ini adalah aslinya adalah tanaman perdu jadi dia bisa tumbuh sampai 3 meter tingginya sampai 3 meter tapi saya tidak terlalu suka dia tinggi jadi saya selalu memangkas selalu melakukan pruning agar dia pendek tapi rimbun berbunga banyak kita akan mempunyai pruning yang satunya mohon maaf teman-teman ada suara gambelan karena kebetulan di dekat rumah saya ada upacara agama jika ada gulma seperti ini saya sarankan untuk mencabut dan membuangnya karena itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman kita kemudian untuk melakukan sete ini ini saya mendapatkan batang sete kan banyak sekali jadi saya akan mempraktekkan hanya beberapa nanti akan saya lanjutkan setelah video ini jadi ini seperti ini teman-teman kita bisa potong disini ini saya potong setelah terpotong seperti ini kita perlu menghilangkan beberapa daun di bagian bawah kita potek saja jangan khawatir ini pasti akan hidup teman-teman kemudian kita hilangkan beberapa daun agar lebih sedikit mengalami penguapan saya akan praktekkan empat disini jadi jika ada bunga seperti ini kita pangkas saja karena ini akan memakan banyak nutrisi untuk sete kan jadi kita potong setelah melakukan sete ini saya sarankan teman-teman untuk menyimpannya pada tempat yang cukup terkena sinar matahari tapi jangan matahari langsung usahakan yang ada naungannya seperti paranet atau tanaman lain yang lebih besar lebih rindang saya sarankan untuk menaruh di bawah sana karena sebelumnya saya juga pernah mencoba saya taruh di tempat yang sama sekali tidak terkena sinar matahari tetapi dia gagal tumbuh tetapi setelah saya mencoba menaruhnya di tempat yang cukup terkena sinar matahari dengan naungan mereka semua tumbuh tumbuh akar jadi ini juga sebelumnya dari satu tanaman yang kecilnya hanya segini dan sekarang sudah banyak ini juga ada di belakang sana ada ini pun hanya segini tetap hidup teman-teman setelah itu kita membutuhkan anti jamur yang akan kita uleskan nanti di bagian bawah agar tanaman ini atau sete kan ini tidak terserang jamur jadi sebelumnya kita akan membuat pasta jika teman-teman tidak memiliki anti jamur ini teman-teman tidak menggunakannya pun tidak masalah tanaman ini adalah tanaman yang kuat jadi dia tetap di satu tubuh jadi nah ini karena ini kebetulan ada jadi saya pakai saja kita hanya perlu mengoleskan seperti ini ini berfungsi agar bakteri atau jamur tidak masuk ke dalam sel-sel tanamannya ini sekarang kita akan menunggu lapisannya agar kering jadi untuk yang ini yang sudah kita potong ini dia akan menumbuhkan batang yang baru yang lebih banyak lebih ribun setelah lapisan ini kering kemudian kita akan menyiapkan wadah dan media ini adalah media tanah jadi ingat teman-teman untuk setelah melakukan setekan ini kita akan memberikan air kemudian cukup kita tancapkan saja seperti itu kemudian kita tekan-tekan agar batang batang dari setekan ini terjepit oleh media agar akarnya cepat rangsang ini biasanya sekitar satu minggu akarnya sudah tumbuh nah untuk pemasangan lebih banyak seperti ini itu bisa nah misalkan seperti ini kita tancapkan langsung kita buat dulu lubang kita masukkan kemudian kita tekan-tekan jadi ini akan lebih cepat remove karena ini setekannya banyak kemudian kita akan memberikan air air ini berfungsi sebagai sumber energi nanti jika sudah selesai seperti ini teman-teman satu rahasia yang pernah saya alami jadi jangan simpan di tempat yang tidak memiliki sinar matahari jadi saya sarankan untuk menyimpannya pada tempat yang terkena cukup sinar matahari tetapi tidak langsung seperti di bawah net atau di bawah pepohon yang lebih besar jadi ada naungannya maka dia akan hidup karena sebelumnya saya pernah menaruh di tempat yang sama sekali tidak terkena matahari karena saya pikir dia tidak memiliki akar tapi yang terjadi semua mati teman-teman tapi setelah saya mencoba dengan sedikit matahari semuanya hidup jadi sekian video saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman sampai jumpa di video saya yang berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih